Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kita teman-teman Channel ilah suarji ini dan kali ini teman-teman Kita mau kayak semacam Nge-react Melihat mengenai Gus Jaafar Kalian tau Gus Jaafar gak sih? Gus Jaafar itu siapa? Terus kemudian bagaimana pendapat orang-orang terdekatnya Ya kita tau bahwa Gus Jaafar ini kayak semacam Jagat gitu ya Tipennya yang aneh-aneh Aneh-aneh itu kayak semacam orang yang aneh Tapi disitu kayak semacam dipercaya Mempunyai kekuatan medih Mempunyai ilmu yang luar biasa Dan itu membuat penasaran kita Sebenarnya siapa sih Gus Jaafar? Dan ini kita akan melihat Mengenai terbongkar Siapa sih Gus Jaafar sebenarnya Oleh Yang nantinya akan diulas oleh tetangganya sendiri Tapi kita belum tau Kita belum Melihat ini ya Baru kali ini kita mau lihat Kita dapatkan dari navigator channel Silahkan kalian Cari navigator channel ini Mengenai Gus Jaafar Dan Kali ini kita akan langsung lihat Bagaimana ya Baiklah kita akan putar Langsung Nah ini dari Bahasa Miyati Bahasa Miyati Depisiter Gus Jaafar Semasa kecil Kalifikasi tetangga Sebelah Gus Jaafar Mengenai riwayat Gus Jaafar Dari semasa kecil Saya gendong Ini babysitternya ya Babysitternya Gus Jaafar Kayak ngomong gitu Setelah kinter diwasa Sudah enggak Mas rajin ganteng Kesukaannya Kemeja putih Sarung hitam Dulu Najar di madrasah juga Jadi prio itu Sebelum Berkena sekarang itu Najar di Madrasah Terus bagai Guru Ini Mbak Hamimah Ini Gus Jaafar Yang Ngomong Bu Jaafar Itu Salah Busa Miati Dan Pak Halil Itu juga Assalamualaikum teman-teman Ini Aku lagi Di Kediamannya Tetangganya Gus Jaafar Disini Aku akan Menanyakan Dewanya Gus Jaafar Dari semasa kecil Yang sama Kalau ada santri perempuan Pada saat goreng nasi Terbulu-bulu gitu Malu Jadi 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 Dari zaman ini Kaya malu Gitu Dia Menungguan Gitu Oh Gitu Tenteng Ya Mas Tapi dulu Sekolah nah ini Guzafar ini pas kalau coba mau mondok ini kayak ngilang gitu jadi dia itu belum tahu mondoknya dimana terus ya mondoknya tahu dimana terus tapi bagaimana beliau ini belum begitu jelas gitu ya Abdul Rahim ini kayak apanya Guzafar ya dulu aku kan ada ya semacam ninja-minja Oh sumin jadi dulu dulu disini pernah Masih meninja Mas Jaafar sudah tak pernah keluar rumah jadi masih masa kecil sama yang gendong Bu ya dulu ibu-ibu saya disana masih ngomong kakak-kakaknya juga jadi nggak hanya Guzafar yang dimomongin Bu Siaping tadi ya itu juga sama kakak-kakaknya Guzafar juga sih masuk ke masjid tapi benar-benar benar-benar ya ya jadi Guzafar ini memang misterius ya mungkin sholat sama miripnya udah nggak tahu gitu orangnya kenapa yang gitu dulu itu siapa ganteng kalau sekarang kan nggak dia anak pejabat sendiri nggak ngurus dirinya sendiri gitu kayak semacam yang melepaskan dari kedua malian beliau dikenal sangat pemalu dan saat ada santri perempuan itu akhirnya dia langsung buru-buru gitu dimasa aja langsung buru-buru gitu di Guzafar itu anaknya Kiai saudaranya 6 iya sekarang Guzafar atau tujuh oh tujuh saudaranya iya Guzafar nomor 6 Kiai Abdul Rahim ya yang punya masjid sebelahnya sekarang yang ngajari ngaji-ngaji di masjid itu saudaranya semua tuh iya oh saudaranya oh kakaknya iya kakaknya kan ke anak iya kini semaksimu iya 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 nggak punya istri nggak Guzafar nggak nggak punya iya 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 ketahui kalau usah pakai tuh kerja apa nggak kerja maksudnya kalau uangnya itu dari mana tapi apa dia selalu menerima atau gimana ini sifatnya ke saat gimana ngajarin anak-anaknya peki di Madrasah ke jaman-kejaman itu enggak ngomong-ngomongnya komadrasah itu jadi ya kejaman itu dapet uang itu ya dari kanal tamu tersebut teman-teman demikian waktu ngadain acara itu kan minta sumbangan itu menik banget jadi kalau ada namu yang dari luar tuh jarang sekali kalau jadi ibu Habimah ini bercekir-cekian lah kalau orang Jawa itu ya jadi kalau jadi kadang boleh bergantung adunya orang luar jarangnya bagus bisa ditemui di rumahnya padahal panggaya di lapangan Kayak sering di lapangan Kayak itu anak yang bernama dan bernama saudaranya dari tujuh saudara saudaranya itu kayak semua jadi saudaranya Guzakbar itu kayak semuanya Guzakbar yang berbahasa ini orang Jawa itu jadi Guzakbar ini kayak semacam beliau saudaranya tak ada tujuh terus ribat terus kalau mau menunggu beliau itu kadang ya bejar-bejaran siapa yang kadang-kadang rezeki nya kadang ada yang bisa ada yang enggak gitu menunggu di dalamnya gitu jadi ibu Habimah ini terbuka di sini terbuka di sini audio nya kurang kurang ini sih ya kurang kedengeran tapi secara garis besar sih itu ya itu paling enggak kita tahu bahwa Guzakbar ini mulai kayak semacam aneh-aneh itu mulai dari masa-masa ketika ninja-ninja itu musim-musim yang ada yang banyak ninja-ninja itu kita orang itu kan kenal kayak semacam banyak cerita yang mengatakan dan dulu itu pernah musim ninja banyak ninja-ninja nggak tahu ninja itu apa musimnya gitu karena saya juga nggak menangi tapi kemudian beliau Guzakbar ini mulai perkenal agak aneh itu ketika begitu dan Guzakbar ini sering mengadakan konser sering mengadakan semacam kayak hiburan itu untuk rakyat untuk masyarakat dan tadi juga pembahasannya seperti itu dan Guzakbar sendiri juga dapat rezeki itu karena mungkin ada dari tamu tapi juga kita belum tahu secara penuh gitu secara pasti atau mungkin juga ada ke aroma tersendiri gitu kan nah Guzakbar ini juga ya kalian lihat sendiri mungkin bisa kita tayangkan beberapa hal yang mengenai Guzakbar ini setelah ini dan mungkin itu saja teman-teman itu beberapa ini tentang Guzakbar dan Guzakbar ini kayak semacam disinyalir ini yang dijadikan sebagai cerpennya Gusmus gitu cerpen Gusmus itu judulnya Guzakbar dan Kiai Tawakal tapi nggak tahu Gusmus itu apakah benar-benar Guzakbar ini atau lainnya atau bahkan ini hanya dalam imajinasi Gusmus atau terinspirasi dari Guzakbar itu sendiri gitu jadi mungkin itu teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen setelah ini kita akan banyak video-video yang menarik lagi terima kasih Assalamualaikum terima kasih